Oleh karenanya, orang yang ujub, bangga dengan dirinya dan usahanya, dia adalah orang yang sulit untuk bertobat. Yang kedua, dia sulit untuk menambah amal solehnya. Sulit. Kenapa? Karena dia merasa kuas dengan amalan solehnya. Si amalan soleh saya sudah begini, insya Allah, sudah pasti, dia apa? Diterima oleh Allah. Habis sholat, plus, 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 gak zikir, gak apa. Kenapa gak zikir? Oh, tenang, insya Allah. Makbul, insya Allah. Diterima oleh Allah, s.w.t. Orang pulang haji, apakah setelah pulang haji, dia harus berbangga dengan gelar hajinya? Tidak. Tidak. Justru dia harusnya bertobat kepada Allah, s.w.t. Karena bisa jadi hajinya tidak diterima oleh Allah. Banyak orang itu yang berusaha untuk ibadah, tapi usahanya kurang. Gak disempurnakan. Ibadahnya itu berasal dari kemaksiatan. Tapi ketika selesai, dia berbangga bahwasannya ibadahnya pasti diterima, insya Allah, s.w.t. Inilah sifat ujub yang ada pada diri iblis. Sifat ujub yang ada pada diri fir'aun. Sifat ujub yang ada pada diri karun. Ketika Allah, s.w.t. meniklipkan sebagian rizki, kita ujub. Dengan apa yang kita miliki, kita ujub dengan itu. Sehingga kita lupa dengan Allah, s.w.t. Yang memberikan rizki. Terima kasih. Terima kasih.